Sebelum sama Oma yang ku punya pacar enggak? Aku tanya. Adalah. Iya. Ya, Pak. Halo, aku Kamelia. Dan di video ini aku baru tahu kalau sebenarnya bapakku tuh dulu udah punya pacar sebelum pacaran sama mamaku. Cuma ngelirik katanya. Oh, enggak seneng. Berarti enggak seneng lihat artis-artis cantik. Nah, artis-artis cantik seneng. Seger-segeran. Seger-segeran, Pak. Aling, kalau ngapain ngarep TV, tidur artisnya kemana, bapaknya tidur. Iya, kan enggak apa-apa. Yangkung tidur itu berarti dihibur artis cantik. Kan ditemani cewek cantik berarti. Oh, iya. Sudah-sudah, tapi enggak mimpi sama cewek cantik. Oh, emangnya kalau lihat cewek cantik saya seneng, Pak. Masih seneng kalau lihat cewek cantik? Seneng. Oh, itu anune gustiala. Benar, ya. Kodrat. Apa istilahnya? Kodrat. Kodratnya gustiala. Apun nanti cewek cantik kita katakan jelek. Itu berarti fitnah. Saya dulu kalau sama mama, kalau bawa mobil, ada cewek cantik. Saya bilang itu cewek cantik. Mama biasanya juga protes. Saya bilang, Dan seorang cewek cantik, aku seneng harus cantik. Tak gitu. Ketawa dia. Nanti sangat-sangat cantik. Emang, Yangkung dulu waktu pacaran sama mama kemana aja jalannya? Banyak. Goncengan motor ya? Jalan. Goncengan motor ya? Nah, ini mulai menarik nih. Motor sewaan. CP100. Oh, CP100. Motor-motor. Terus waktu datang. Motornya PHS. Waktu datang ke ngapelin oma, bilangnya gimana? Sama Nenek Bin dulu. Cerita dong. Aku kan nggak tahu selama ini. Nenek Bin. Oh, Yangkung ngapelinnya di mana sih? Di asrama ya? Aku di asrama, Teluk Amurang. Nenek Bin itu belum incar-incar. Maksudnya belum incar-incar? Tapi dulu ya. Belum ini. Dulu ya, saya itu waktu masih belum ada mama. Itu sama mak tua aja. Itu kan, Mas Nenek Bin itu kan gagah. Karena undangan orang-orang, orang APK, mereka kan berdua itu datangnya top. Top itu kayak, memang tentara ya. Terus aku, wahiku ngayu banget. Aku ngomong kapan, Mas Nenek Bin ini. Eh lah, dia. Iya, dulu bener, Mas Nenek Bin. Mbak Cain, aku ngomongin ini. Guyu deh, ngonong ini. Lu betul, saya tuh dulu gitu. Pak Pung itu, berarti yang kong kenal Pak Puh duluan ya? Iya. Temen apa? Tidak, dulu kan dosen. Siapa yang dosen? Siapa? Pak Puh. Pak Puh, dosen yang APK. Yang kong mahasiswanya? Mahasiswanya. Oh, lah terus ketemu sama Mak Tua? Waktu tau Pak Puh bawa Mak Tua, eh, bawa. Ada acara. Di acara. Ada perbesaran, atau rumah, nopo. Udah nikah apa pacaran? Mereka masih udah nikah. Oh, udah nikah. Terus, yang kong? Udah. Kok hayuman di mana ya? Iya, kok hayuman nih. Kong pinter gitu. Terus, terus? Habis itu? Mas Nenek Binnya kan ganteng. Mas Nenek Bin itu. Ganteng, mas Nenek Bin itu. Yaudah. Loh, enggak. Maksudnya terus ketemu Oma gimana ceritanya? Dikenalin? Enggak. Ketemunya Oma itu. Oma itu kan mestinya ditempatkan di Nusa Tenggara Barat. Oma itu sekretaris daerah dinas kesehatan. Oma itu sama Pak Muswar di Duluran. Terus, bar. Ini amzat ya. Ini, ini aku menaanku harus ditelan yang kone. Anu ini. Wih. Wih, sekarang kerjanya di Paira. Oh, nuh. Diritan itu. Akhirnya kerja di Paira lah. Oh, terus yang kong kenalan lah? Kenalan lah. Kan ditempatkan di apotek. Nek, anak kan tinta pertama, tinta itu kan dasarnya gelibet tanah aja. Dan di sore digelibetin. Sore digelibetin. Nek, gelibetnya engkau marah keserimpet jari. Nek, sore digelibetin. Cue-cue ya. Sisi, oh iya. Gitu ya. Ya iyalah. Wah, pertama kali ngajak Oma keluar kencan di mana? Aku kan pengawasai asrama. Wah, iya aku menggunakan kekuasaan ini ternyata. Ganti dijemput nge-nu ya. Ting liyanya muntelotok. Nenek, mulai kewengen. Mulai kewengen, nanti dia nge-nu. Dia apa istilahnya? Dia mau ngomong-ngomong keu. Iya, dari ini pengawas. Ngeternya mulai kewengen. Tapi nggak sering. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Kemana? Ngajaknya kemana? Ngajak nonton? Nonton. Oh, nonton di mana? Nonton. Nonton di mana? Duh. Kan itu dekat gubernuran itu kan ada itu. Dekat gubernuran. Oh. Surabaya 21 itu ya? Surabaya 21. Tapi sekarang udah nggak ada itu. Udah. Nggak ada. Oh, nonton di situ? Nonton apa, Pak? Nengah di situ. Wah, udah lalui. Nggak, aku pengen tahu, Pak. Aku masih ingat nggak? Film Oppos yang pertama kali ditonton sama Oma. Wis. Ayo. Wah, ini ujian nih. Lali tuh. Wah, tuh. Kalau nggak salah. Soalnya fokusnya orang filmnya. Oma nih. Itu kan apa? Apa ya? Film Indonesia. Romy dan Yuli. Romy dan Yuli. Oh, Romy. Kalau sekarang, Romy sama Rom lah. Kalau sekarang. Romy dan Yuli dulu. Terus? Abis itu, abis itu. Pataran berapa lama? Yangkung terus berani ngelamar Oma? Berapa lama? Nggak lama. Nggak lama. Oh, buru-buru amat. Oh, Mama kan kendel. Maksudnya? Daripada, daripada kelama-lamaan, langsung aja. Aku ditanya. Ini, ini gimana? Bisa diteruskan apa? Anu, gitu. Apa cuma senang aja? Nggak, terus dipanggil Pak Musbar. Pak Diano. Kamu pacaran sama orang Padang ya? Iya, Pak. Itu tenanan, mau nggak? Kalau nggak, sekarang putus. Nggak usah dilanjutin. Iya, soalnya kan runtang-runtung berdua. Iya, apalagi satu kantor, satu inilah, satu instalasi. Instasi? Instansi, bukan instalasi. Instansi. Instalansi lah kok, pipa PDAM, instalasi. Itu rumah-rumahnya kan, asram aku kan di belakang, ini di belakang PHC. Terus? Singkat, rumah dinas untuk saya. Jadi, aku kan di situ, pelihara bibik-bibik gitu, makan gitu ya. Harus makan, kadang-kadang, naik sore itu, roh-roh itu, area apotek ini, ngikati panganan saya. Waduh, ini. Ya termasuk mama, ngabisin ini. Aku kan, aku, dokter Benny, sama Samsir. Akhirnya, ganti, kita balas. Sore-sore, kita habisin dulu, habis itu kita kasih batu. Waduh. Waduh, nakal-nakal. Terus, kita pergi. Pergi, mama gak kena, kena temen-temennya. Oh, sialan mama, dikenal nasi. Dia habisin, dikasih batu-batu. Mama gak kena. Asalin lu. Aku gak, untung dia gak ikut. Biasanya, kita gak ngabisin. Ya, kalau gitu, kena kalahnya. Kalau pacaran, kalau nonton itu kan kecut, kong. Makannya di mana, makan? Enggak andok makan? Andok di, itu di Keres. Keres? Ada Keres di, di itu. Oh, tahu aku. Warung Keres kan? Di belakang, perak itu tau, di Kalimas. Eh, di mana? Di Kalimas. Di Ngarpe, itu lho, pertigaan, sing ke arah Indrapura, kalau ke kanan, kalau ke kiri, ke arah Jembatan Merah. Tapi, di situ ada warung kena, Keres. Oh, di situ aku udah gak tahu lagi. Raja Wali berarti ya? Sekitar Raja Wali. Iya. Terus di situ juga ada, ada biskopnya juga kan. Oh, iya tak. Di bawah itu ada biskopnya, ada. Sekarang juga gak ada. Oh. Makan apa biasanya, kong? Mie biasanya. Wah, duk, mie. Tapi anak asrama, diajak makan iku, seneng ya? Seneng. Seneng. Wee. Hehehe. Emangnya kenapa yang dulu milih Oma itu kenapa? Kan banyak cewek-cewek di asrama itu. Aku dulu ya, waktu SMP. Waktu SMP loh itu. Itu sama Mbak 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 Mur. Di tako ini kan. Koko mana Mbak Mur? Ibu, Ibu. Mbak Mur kan Ibu. Oh. Wee, wee. Aku ngerti nih Mbak E. Ibu apa? Terus? Mbak E, di tako nih, gue yang kok, naik anu, gulet candi. Nah target saya tiga. Apa? Satu, orang Padang, dua, orang Bali, tiga, orang Jepang. Itu aja. Gak tahu. Kalau Padang itu waktu itu makanan yang menarik saya. Kalau orang Bali, saya kesetiaan sama seni-seni tari itu suka. Jepang, kesetiaan orang Jepang. Itu aja. Gimana? Maksud sih? Kalau orang Jawa, nggak tahu. Aku bolak-bolak-balik ketemu, belum sampai pacaran sih, ketemu orang Jawa. ya ini aja gitu. Gakal maning, gak kalmaning son gitu ya? Iya, gak kalmaning. Iya. Lama-lama. Terus, begitu, kalau Mama itu hanya, nggak sampai 6 bulan kira-kira. 6 bulan. Langsung menikah. Menikah, Pak Musbar takon. Oke, kalau gitu, nggak sah inilah. Pak Musbar lah yang ngeponsorin. Bapak ini, kamu punya duit berapa? Inilah. Udah, nanti urusan ini saya, ambil alih. Itu Pak Musbar. Makanya saya itu sama Pak Musbar nggak lupa. Jadi, pernikahan ini disponsori oleh? Iya. Tempatnya di belakang PHC. Bikin tenda, bikin ini. Terus abis itu, langsung rumah itu diserah penghuni, diusirikan rambu asrama 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 putra. Langsung itu tanggung. Sebelum sama Oma, yang kau punya pacar nggak? Aku tanya. Adalah. Lirik-lirian aja. Liriannya duduk pacar, aku jenengi. Memang belum. Oh, belum. Bapak itu kalau ngelirik orang, pertimbangannya satu agama. Itu jelas. Itu jelas. Terus masalah umur. Itu juga dipertimbangkan. Umur kenapa? Terus masalah. Maksudnya lebih muda. Misalnya umur sama. Oh, umur sama nggak? Iya. Nggak. Padahal dulu pernah pacaran saya pertama kali orang APK juga. Iya. Gila. Akhirnya aku berhasil ngorek-ngorek saudara-saudara. Gak itu. Dulu ceritanya kan gini, kita lagi duduk-duduk di jalan Nidrapura. Itu ya baru sebenarnya juga jaman dulu itu pacaran itu kan nggak kayak sekarang model-model itu ya. Baru lirik-lirikan. Baru ini. Kalau seniorku, mau di mana? Apa? Ya yuk buat aku ya. Loh, kenapa? Kan dia yang mau lirik dan dia lagi lirik gue. Ya, nggak apa-apa pak. Ini bapak yang apa-apa. aku yang berani. Gitu kan. Eh, bener tadi. Waduh, raya tadi. Karusarwanto. Akhirnya akhirnya ini ya. Yang kong ditilap. Ditilap. Terus habis itu dia kawin kan. Aku teka kaget dia nang anu itu nang gedung pertemuan apa-apa. Aku keren mau ya kawin sama Sarwanto. Tepat saya paga dia. Untung aja nggak semabut. Lagu nengku. Janjimu yang ku nantikan. Iya. Ya, itu itu yang pertama. Eh, Oma kan suka nyanyi ya kong ya? Iya tau? Yang kong dulu kesen-seni sama suaranya Oma nggak? Suaranya memang bagus. Suaranya kan bagus kan Oma kan? Itu salah satu faktor kesen-seni yang kong nggak? Nggak, kalau lagu-lagu nggak. Soalnya waktu pacaran nggak ada suara ya? Nggak, apoteknya paling ramai itu. Oh, suka nyanyi ya? Di apotek itu kalau sore oh, nyanyi rame-rame gitu. Aku duduk nge-lewak nggak kemana-mana saya tadi. dari depan ke belakang aja. Ya. Aduh ya Allah sakit perutku. Siapa? Ya, ngorek-ngorek bangsa ini polo kependem. Polo kependem. Ya wis. Apa namanya? Aku sudah ngorek-ngorek yang kong. Nanti sambung lagi ya kong ya. ini